dan ini adalah contoh tanaman jeruk yang rutin saya semprot menggunakan insektisida dursa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Sobat Tani semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan kelancaran dalam pekerja Sobat nah Sobat Tani pagi ini saya sedang berada di kebun cabai dan juga tumpang sari dengan tanaman jeruk ini Sobat serta tanaman papaya California Sobat Tani seperti ini kali ini saya akan membahas tentang insektisida Sobat yang saya gunakan setiap penyemprotan nah ini saya gunakan insektisida dursa untuk mengantisipasi atau membasmi hama yaitu adalah hama ini Sobat hama walang sangit hama ulat geraya hama kutu kebul hama trip dan lain-lainnya nah ini sangat bagus sekali untuk penanganan walang sangit dan penanganan kutu kebul serta penanganan ulat geraya Sobat kita menggunakan dursa yang mempunyai bahan aktif ganda atau dua Sobat nah yang pertama mempunyai bahan aktif imidacloprid 15% ini ditambah lambda sihalotrin 5% ini bagus sekali untuk penanganan hama walang sangit dan kutu kebul dan yang lainnya nah oke Sobat insektisida dursa ini diproduksi oleh ini Sobat CV Agro Simesa Jakarta Sobat ini per 100 gram harganya kurang lebih di daerah Banyuwangi Selatan Rp30.000-Rp35.000 Sobat nah ini dursa ini dursa 15 WP adalah insektisida racun kontak ini Sobat ini insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disubsensikan untuk mengendalikan hama ulat geraya spodeptera exigua pada tanaman bawang merah dan tanaman yang lainnya Sobat ini seperti tanaman jeruk tanaman cabai tanaman papaya dan yang lain-lainnya juga bisa seperti tanaman jagung juga nah oke Sobat lalu untuk kelebihan atau keunggulan insektisida dursa ini ini karena mempunyai dua bahan aktif ganda Sobat ini bagus sekali untuk penanganan penanganan hama seperti walang sangit trip kutu kebul pelat geraya dan hama yang lainnya seperti kutu kelaper nah ini gincong glowing setelah saya aplikasikan untuk tanaman papaya tanaman jeruk dan tanaman cabai nya terima kasih 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 用an ini dilakukan kalau tanaman jeruk ini saya semprot kurang lebih 10 hari sekali Serta kalau tanaman ini tanaman tanaman jeruk yang tua saya semprot 10 sampai 15 hari sekali dan kalau cabe ini saya semprot selang 3-4 hari sekali cobhat masjid malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!